Budidaya ikan utamanya lele biasanya terhambat karena beberapa hal, diantaranya pertumbuhan yang kurang optimal karena bibit yang kurang sehat. Berdasarkan hal tersebut, Harry Wibowo mempunyai inovasi membuat nutrisi tambahan yang ia gunakan untuk bibit ikan peliharaannya agar tumbuh dengan sehat. Berdasarkan pengalamannya menjadi pembudidaya ikan lele selama belasan tahun, Harry membuat ramuan nutrisi untuk ikan dari campuran dengan multivitamin, asam amino, dan formula lain yang berfungsi untuk memicu pertumbuhan. Dalam proses pembuatan pakan ikan tambahan tersebut, berbagai bahan dicampur untuk kemudian difermentasi selama satu minggu hingga siap untuk digunakan. Meskipun tanpa penelitian secara ilmiah, untuk menemukan formula yang tepat Harry menguji cobakan penemuannya terhadap ikan-ikan yang ia pelihara. Ternyata formula tersebut sangat bermanfaat untuk membuat ikan menjadi tumbuh lebih sehat dan merangsang pertumbuhan ikan secara optimal. Selain bermanfaat bagi bibit ikan, prebiotik ini juga mempercepat pengisian telur pada ikan setelah dipijah, serta mempercepat kematangan gonad dan telur. Penggunaan prebiotik yang diberi nama Nutrimal ini pun di-Aquiheri cukup mudah, karena produk berbentuk cairan cukup mencampur prebiotik sesuai takaran ke dalam pakan. Dikasi dibibis dulu, saya dibibis untuk agar kandungan proteinnya itu bisa teruris secara maksimal. Itu fungsinya, fungsi dari Nutrimal itu sendiri. Biar gampang dicerna juga ya? Biar untuk gampang dicerna. Setelah satu tahun diuji cobakan dan kini dijual belikan, satu botol prebiotik untuk ikan, Heri jual dengan harga 50 ribu rupiah. Untuk pemasaran Heri yang tinggal di RT2 RW1 Desa Karang, Gelonggong, Kecamatan Kelirong ini, mengaku memasarkan hanya secara online. Pembeli tak hanya datang dari lokal kebumen, bahkan hingga luar Jawa seperti Kalimantan, Aceh hingga Papua. Selain membuat nutrisi tambahan untuk ikan, di rumahnya Heri juga memproduksi saringan kolam. Saringan kolam buatan Heri sangat diminati pemilik kolam dari berbagai penjuru negeri. Dari Kelirong, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!